Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa sudah berjalan selama 2 tahun, pabrik pengoplos gas bersubsidi akhirnya digerbek Satreskrim Polres Cianjur. Tidak hanya merugikan para penggunanya, dua pelaku pun rugikan negara hingga 800 juta rupiah. Selama 2 tahun, firma Syah dan Sefuloh menjalankan bisnis jurangnya dengan mengoplos gas bersubsidi ke gas non-subsidi, merugikan negara hingga lebih dari 800 juta rupiah. Bisnis haram kedua pelaku akhirnya tercium aparat kepolisian Polres Cianjur yang kerap mengoplos dari tabung gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 5 dan 12 kg. Lalu pelaku menjual dengan harga miring dari harga normal, yaitu Rp140.000 per tabung. Dari aksi curangnya, kedua pelaku sudah meraup keuntungan sebesar Rp68.000 per tabung. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka bahwa keduanya sudah melakukan kegiatan ini yaitu dari September tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 ketika kita melakukan penindakan. Selain merugikan, aksi kedua pelaku menimbulkan bahaya besar karena pengoplosan gas rawan meledak, terlebih gudang pengoplosan gas berada di pemukiman padat penduduk. Mudahnya pembelian gas dari beberapa pangkalan dengan modus bermacam-macam, aksi kedua pelaku sempat berjalan mulus selama 2 tahun. Namun naas, kini kedua pelaku ditangkap saat reskrim Polres Cianjur dan dijerat dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp6 miliar.